Nilai kesederhanaan pemimpin tertinggi gereja katolik dunia Paus Franciscus memberi banyak keteladanan bagi masyarakat Indonesia, termasuk kepada para pejabat. Kita akan membahasnya bersama dengan penerima Beasiswa Fatikan, Denny Iskandar, serta pemuka agama Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum, selamat sore Habib Jafar dan Mas Denny. Waalaikumsalam, walaikumussalam, 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 walaikumussalam. Ya, terima kasih atas waktu yang bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Habib Jafar dulu ya. Habib Jafar, sejak datang ke Indonesia banyak yang kemudian memuji kesederhanaan Paus ya dalam kunjungannya di Indonesia. Ini mulai dari menggunakan pesawat komersil, menolak mobil mewah, kemudian tinggal di kedutaan, dan bahkan jam tangannya aja dibahas begitu oleh netizen. Katanya harganya 100 ribu rupiah begitu. Habib Jafar, bagaimana kemudian kesan Anda melihat mengenai sosok Paus Franciscus ini? Ya, saya mengenal dari jauh Paus Franciscus ini dari buku-buku dan cerita-cerita yang sampai kepada saya tentang Paus Franciscus. Dan Paus Franciscus memang dikenal sebagai sosok yang humanis, yang menerapkan humanisme itu sejak dari dirinya sendiri di hal-hal yang paling sederhana dan paling mendasar. Yaitu gaya hidup yang sederhana, ia ingin menjadi manusia seperti umumnya manusia di dunia ini, dan dia tidak ingin lebih tinggi dari manusia yang paling sederhana di dunia ini. Kita tahu bahwa kenyataannya tidak semua orang memiliki kecukupan ekonomi, kebaikan finansial. Paus seolah ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa ia harus setara dengan manusia yang paling sederhana di muka bumi ini, khususnya umat katolik. Persis seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Islam terdahulu, misalnya beberapa halifah dalam tradisi Islam, itu mereka, misalnya halifah Umar bin Abdul Aziz, ketika terpilih menjadi pemimpin umat Islam, beliau meminta istri dan keluarganya untuk mengeluarkan semua hartanya, untuk disedekahkan ke orang-orang di sekitarnya, dan mereka harus menjadi pribadi yang paling sederhana dari seluruh rakyat yang dipimpinnya, agar mereka menjadi keteladanan dan menjadi orang yang merasakan kepahitan, kegetiran dari umatnya, dari rakyatnya, sehingga mereka tidak tinggal diam di atas penderitaan umat dan rakyatnya. Dan kesederhanaan ini, yang selama ini saya dengar dari jauh tentang Paus Franciscus, dan membuat saya selalu menyimpan respek kepada Paus Franciscus. Bagaimana misalnya, beliau diceritakan oleh Kardinal Suhario, sebagai seseorang yang sepatunya itu tidak seperti Paus-Paus terdahulu. Paus-Paus terdahulu memiliki sepatu khusus, biasanya berwarna putih atau berwarna merah, tapi Paus Franciscus tetap memakai sepatu fantovel warna hitam, sederhana, yang disaksikan oleh Kardinal Suhario, bahwa ada lekukan-lekukan yang menunjukkan bahwa sepatu ini telah lama dipakai oleh Paus Franciscus, dan memang harganya relatif murah, seperti harga jam tangannya, yang harganya sekitar 100 ribuan. Tentu, ini adalah sikap kritis terhadap berbagai pihak. Pertama, terhadap pemimpin negara, bahwa Paus Franciscus adalah pemegang tahta suci Fatikan sebagai satu negara, yang menjadi keteladanan sekaligus kritik kepada pemimpin-pemimpin negara lainnya, yang berkehidupan secara hedonis, apalagi di tengah rakyatnya yang menderita. Kemudian yang kedua, kritikan kepada tokoh-tokoh agama, dari agama manapun, terlebih kepada tokoh agama katolik, bahwa tokoh agama memang seharusnya menjadi pribadi yang dalam terminologi Islam, itu disebut sebagai pribadi yang zuhud. Zuhud artinya sederhana bukan hanya dari tampilan, tapi sejak di hati. Karena kalau kesederhanaan hanya sekedar tampilan, itu bisa disebut dan dicirigai sebagai pencitraan belaka. Itulah yang ditunjukkan oleh Paus Franciscus, termasuk oleh Nabi Muhammad, sehingga misalnya si Naumar ibn al-Hattab itu menangis ketika masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, karena melihat perabotan yang sangat sederhana, bahkan bekal hidup yang disiapkan hanya untuk hari per hari. Tidak pernah menyiapkan bekal hidup, misalnya untuk keturunan sampai tujuh turunan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kritik terhadap kita anak muda, yang biasanya sebagian kita cenderung hidup berfoya-foyaan, cenderung bergaya hidup yang hedonis, bahkan dalam titik yang sangat buru, yaitu mempertontonkan hedonisme kepada orang lain, khususnya di media sosial, sehingga itu menunggulkan kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi, yang bukan hanya buruk bagi kita, tapi buruk bagi masyarakat. Bagaimana media sosial menjadi panggung kemewahan, panggung foya-foya, panggung hedonisme, yang mungkin kita sendiri tidak sadar bahwa itu berefek buruk, karena kecenderungan kita hidupnya hanya soliter, hidupnya individualis, tidak mikirin penderitaan orang, bahkan tidak mikirin kehidupan orang lain, kita hanya mempertontonkan hedonisme kita di media sosial, dan bahkan kita tidak menyadari dan tidak mendengar kabar bahwa hedonisme yang kita sebarkan di media sosial itu menimbulkan penderitaan yang lebih mendalam, sudah menderita secara faktual, ditambah lagi menderita secara imajinatif, karena setiap hari disuguhkan konten-konten yang mempertontonkan hedonisme. Saya rasa ini adalah keteladanan bagi siapa saja. Dan perlu disadari bahwa Paus Franciscus, seandainya tidak memilih gaya hidup yang sederhana, itu bukan berarti beliau itu pribadi yang tidak sederhana, karena kesederhanaan itu sebagaimana dalam tradisi spiritualitas Islam, sumbernya di hati. Paus Franciscus, kalaupun tidak memakai mobil yang sederhana, orang bisa mengerti bahwa beliau hatinya sederhana, namun tuntukan protokoler menyebabkan beliau harus pakai rumah khusus, kemudian kendaraan khusus, tapi Paus Franciscus memilih memakai rumah biasa dan kendaraan biasa. Ini sekaligus poin bagi kita, bahwa ini bukan hanya soal kesederhanaan, tapi soal kepercayaan dan apresiasi Paus Franciscus kepada umat beragama di Indonesia, bahwa tanpa perlu di rumah yang dijaga secara khusus, tanpa perlu mobil yang anti peluru, dia yakin bahwa dirinya akan baik-baik saja di Indonesia, karena dia yakin, percaya dan apresiasi kepada Indonesia, bahwa Indonesia adalah rumah yang baik bagi siapa saja yang mau berkunjung ke Indonesia. Ya, memang perilakunya saja sudah memberikan pesan yang cukup kuat. Saya ke Mas Deni, Mas Deni, Anda pernah melanjutkan studi Anda di Vatikan dan Italia, Anda bahkan mendapatkan beasiswa begitu dari Vatikan, dan bahkan Anda juga sempat ketika Anda studi, Anda pernah ngobrol begitu ya dengan Paus Franciscus ini. Nah, kesan Anda ketika berinteraksi dengan Paus Franciscus itu seperti apa, Mas Deni? Ya, terima kasih, Mas. Sebelumnya saya cuma dengarkan sedikit. Yang pasti kalau saya melihat punya kesan yang sangat positif kepada Paus Franciscus ya. Beliau ini adalah sosok yang kemanis, kemudian juga beliau ini juga sosok yang kontra terhadap 100-100 duo. Bahkan beliau ini juga orang yang rutin bicara soal perang. Soal perang, kemudian juga beliau itu menolak tentang perang. Seperti itu. Jadi bagi saya pribadi itu apa namanya, sosok beliau ini, kayak sosok beliau ini sangat humanis ya. Saya melihatnya dengan beliau ke Indonesia itu, justru beliau ini. ingin menjelaskan bahwa Indonesia ini damai. Kan beliau itu pertama datang itu kan menggunakan pesawat komersil, kemudian juga dijemput dengan mobil yang tidak begitu mewah lah. Nah, kemudian beliau juga membuka kasar mobil, duduk di depan dan di pinggir supir, melambahkan tangan, segala macam. Nah, sebenarnya ini ingin menjelaskan bahwa Indonesia ini damai. Indonesia ini negeri yang harmonis, masyarakatnya terbuka, seperti itu. Kalau yang saya lihat, begitu. Nah, dalam sudut panah agama, saya kira, Paus ini juga orang yang, ya, orang yang saaf lah kepada Tuhan. Jadi, orang yang memang memiliki ilmu yang tinggi, saya kira akan bijaksana, seperti itu. Ini juga dikutikan dengan banyaknya yang dia buat tentang seruan-seruan perdamaian. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Mas Denny. Mas Denny, tadi Anda sebelum jeda sempat berbicara mengenai pesan kerukunan antarumat, lalu kemudian perdamaian yang memang sudah sejak lama, Paus Francisco memiliki misi itu. kepada dunia, begitu, Mas Denny. Mas Denny, mungkin Anda bisa cerita sedikit. Anda kan seorang Muslim, tapi kemudian mendapatkan beasiswa dari Fatikan. Anda bisa syati, lah, kemudian pengalaman Anda ketika mendapatkan beasiswa itu dari Fatikan, menempuh pendidikan di Fatikan dan Italia, itu seperti apa, begitu, Mas Denny? Perjalanan awalnya, Mas, ya. Nah, memang saya waktu ke Fatikan itu saya tidak pernah berpikir untuk bisa ke Fatikan. dan memang karena saya waktu itu menulis tentang gereja katolik, ya, yang itu juga direspon baik oleh pihak gereja, tentu ini atas bantuan banyak orang, lah. Misalkan bantuan Philip Sitijak, Merkila Kalena, segala macam, nah, itu membantu saya sampai pada saya kenal dengan Bapak Kardinal, seperti itu. sehingga saya bisa ke Fatikan, seperti itu, Mas. Nah, kemudian selama di Fatikan itu, memang saya, apa ya, banyak berinteraksi dengan pemeluk agama katolik, begitu, ya. Tapi kemudian juga di Fatikan, di kota Roma itu juga, apa yang muslim ini, itu, tidak sebagai pemeluk muslim ini terpenuhi, mas. Misalnya kita mau beribadah, salahnya, mau sholat jumat, itu memang ada ruang-ruang, gitu. Ada musholah, ada masjid agung, seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi memang, Fatikan ini juga cukup, apa ya, cukup terbuka, gitu ya. Cukup bisa menerima kehadiran umat-umat manusia yang itu pemeluk agama di luar gereja katolik, seperti itu. Oke. Ya, saya kembali ke Habib Jafar. Habib Jafar, ada pesan kemudian yang disampaikan Paus Franciscus ketika kemudian bersama dengan Presiden Jokowi. Paus Franciscus menyoroti tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana kemudian perbedaan ini dipersatukan dalam bangsa ini. Menurutnya kemudian setiap orang ini bertanggung jawab dalam menjaga persatuan. Presiden Jokowi dulu juga kita tahu yang mengapresiasi sikap Fatikan yang menyuruhkan mengenai perdamaian dan kemudian mendukung rakyat Palestina, begitu. Nah, ini melihat sikap ini datang dari pemimpin umat katolik. Ini kan menegaskan bahwa sebetulnya tidak hanya umat muslim saja, ya. Kemudian melihat apa yang dilakukan bangsa Israel ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Habib Jafar. Iya, kita tahu bahwa dalam kamus semua agama, kemanusiaan itu adalah prinsip. Bahkan dalam satu dokumen bersama antara Paus Franciscus dan Gerenci Al-Azhar, Seh Ahmad Toyib, mereka menandatangani satu kesepakatan untuk meletakkan kemanusiaan itu sebagai bagian utama dari keberagamaan. Bahkan kemanusiaan itu sebelum keberagamaan. Karena agama, apapun agama itu, mendidih orang untuk menjadi manusia seutuhnya yang menghamba kepada Tuhan yang maha kuasa, yang memanusiakan manusia lain sebagai ekspresi dari kehambaan dia kepada Tuhan karena dia menyembah Tuhan yang maha cinta kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada makhluk-makhluk Tuhan yang tidak menyembah kepada Tuhan itu sendiri. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh dua kepala negara ini, yaitu Paus Franciscus sebagai pemegang tahta suci Fatikan dan Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu adalah okupasi, itu adalah genosida, itu adalah kezaliman, itu satu praktek anti kepada nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati dalam perspektif semua agama dan perspektif dua pemimpin negara itu ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dengan nilai-nilai keluhuran dalam perspektif bangsa manapun. Karena itu, momentum ini menjadi sangat penting. Karena, keduanya bukan hanya pemimpin dua negara. Apalagi Presiden Jokowi sebagai pemimpin Republik Indonesia yang melupakan negara dengan kuantitas yang besar dan posisi yang strategis dalam konstelasi politik global, khususnya politik kawasan Timur Tengah, di mana di sana ada anasir-anasir keagamaan yang menempatkan Islam sebagai salah satu kekuatan di sana. Keduanya, ini adalah pemimpin dari dua komunitas agama yang sama-sama terbesar. Presiden Jokowi adalah pemimpin negara Indonesia yang mayoritas muslim di dunia. Dan, Paus Franciscus adalah pemimpin umat katoli yang mayoritas di seluruh dunia. Maka, dua kekuatan ini seharusnya bisa menjadi dorongan yang kuat bagi perdamaian di Palestina dengan dihentikannya serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bahkan mendorong kemerdekaan bagi rakyat Palestina di tanah Palestina. Oke, baik. Semoga pesannya tersampaikan kepada seluruh dunia untuk kemudian menghentikan konflik Israel-Palastina. Terima kasih ya, Paus Jafar. Terima kasih Mas Dini sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.